Jangan sempat, mesinnya siap, minyaknya tidak siap, macam mana? Karena pas hidup minum penyedet air, tidak bisa karena minyaknya tidak ada. Mau mencari toko sudah tutup, ini juga kita harus bersama-sama. Terus juga, sebagai ininya, kalau kendaraan bermadam. Kalau kendaraan bermadam, kondisi kendaraan itu harus pergi akal. Berarti benar-benar harus siap, jangan sampai begitu, kalau dijalankan, banyak bukes. Betul tadi juga, Pak. Begitu diperlukan, petugasnya tidak bisa dihubungi. Berarti petugasnya harus berhubungi. Baru ini juga dipanggil, bahwa pemadam yang ternyata airnya kosong, karena kondisinya bocor. Itu juga tidak akan bisa lakukan. Itu juga harus dihubungi, kita mau berbicara. Siapa petugasnya, jumlah kendaraan seperti apa, bagusnya seperti apa, berapa liter jumlah kapasitas dengan kendaraan. Untuk bisiknya, kita tahu berapa bisa digunakan berapa waktu. Nah, ini juga perlu kita memasukkan, supaya benar-benar siap kita mempunyai kapasitas dengan kendaraan. Dan juga, bagaimana itu harus terisi, Pak. Kalau tidak terisi, mobilnya datang juga sampai konsentronan. Ini juga harus di teknika. Terus juga personil yang on call. Kalau di Bosek, saya sudah memerintahkan kas Bosek tidak ada handphone yang mati. Dan tidak ada handphone itu malam hari di Simon. Karena saya juga tidak pernah bersaingan dengan kota. Itu saya sudah wanti-wanti di Kaposek. Dan tidak ada istilah kita tergantung di telepon dini hari, subuh, malam. Tergantung. Tidak ada istilah itu. Ini bersifat layanan. Apalagi sudah ada kebakaran. Saya sudah memerintahkan kas Bosek. Begitu ada titik api, tidak ada alasan Kaposek mengurus anak, mengurus istri, mengurus mertua, mengurus orang tua, lari. Di mana itu yang dilakukan. Seperti itu. Dan harapan saya juga BDHK bisa bersinergis dengan camat, dengan dantranil, dengan kekuatan yang ada di camatan. Mungkin di situ ada kompon karantaruna. Atau juga di situ juga ada mungkin rapi, dari agama, dari potensi masyarakat yang bisa membantu. Nah ini juga kita juga harus tahu berapa jumlah kekuatan. Dan siapa yang bisa kita gerakan untuk membantu. Dalam bentuk teknologisnya. Karena setelah itu tidak ada apa-apa. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!